selamat menikmati 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 dalam ya kemudian ada demospongia ya demospongia itu tubuhnya seperti duri-duri ya tapi sebenarnya itu lembut ya jadi banyak rongganya itu biasanya dibuat untuk bertulang lunak dan tidak memiliki rangka jadi dia semuanya porifera itu lunak ya kemudian demospongia ini punya spon yang sangat tinggi gitu ya sangat banyak ya Nah itu ya kemudian kita pindah ke kolenterata ya jadi kolenterata kenapa kita gandeng menjadi dua porifera dan kolenterata karena semuanya baik porifera ataupun kolenterata nah ini mempunyai lobang ya ada persamaannya mempunyai lobang tetapi atau mempunyai rongga tubuhnya kedua-duanya mempunyai rongga ya tetapi kalau pada porifera itu punya rongga tetapi sangat kecil berpori-pori ya tetapi kalau kolenterata ya itu berasal dari kata coelus itu artinya rongganya itu agak besar ya ada selum ya jadi kalau tadi spon ya sponginya ya nah jadi kalau kita lihat persamaannya adalah sama-sama punya rongga tapi pada porifera rongganya kecil untuk kolenterata rongganya besar ya anak-anak ya jadi sama-sama berongga ya nih kita lihat ya kolenterata itu punya ciri-ciri hampir sama dengan porifera sudah bersel banyak atau multiseluler tadi porifera juga ya bersel banyak kemudian dia punya rongga atau mesoklea kemudian bentuk tubuhnya ada dua kolenterata rongga itu rongga itu ada berbentuk polip ada berbentuk medusa berbentuk polip itu artinya seperti bunga karang ya jadi dasar bawahnya menempel kemudian berbentuk seperti medusa medusa itu melayang ya mangkok terteluntuk kemudian ada tentakelnya seperti itu ya kemudian bisa bergerak dengan tentakelnya ya tetapi di dalam tentakel itu ada lendir ya atau lendir berupa racun yang itu namanya adalah kenidoblas kemudian punya rongga gastrofaskula itu rongga yang besar ya jadi gastro perut ya sebagai perut kemudian bernapasnya itu difusi di seluruh tubuh ya kemudian sistem timsarafnya masih bercampur ya masih baur kemudian pergiliran keturunannya itu berganti-ganti ya jadi kadang-kadang berupa polip kadang-kadang berupa medusa ya jadi ada proses dalam pergilirannya jadi kalau sudah polip nanti dia berubah menjadi medusa nanti prosesnya berubah lagi menjadi polip ya jadi tubuhnya terdiri dari dua lapis ada ectoderm ada endoderm ya nah seperti tadi ya nah kita lihat nah itu salah satu contohnya dari kolenterata ya kemudian ada yang medusa ya jadi tipe kolenterata itu ada yang berbentuk polip ada yang berbentuk medusa ini anak-anak semua ya kita lihat ya nah ini bentuk polip ya berseperti bunga karang ya jadi hidupnya sendiri-sendiri jadi ada fase di dalam kehidupannya jadi ini adalah fase pada vegetatifnya pada kolenterata jadi vegetatifnya dia membentuk polip seperti bunga karang ada tentake tetap punya mulutnya itu ya kemudian ada gonadnya alat reproduksi ada parinnya juga ya nah kemudian dia menempel di batu-batu karang seperti itu ya kemudian berbentuk medusa ya berbentuk medusa itu berbentuk apa mangkok yang tertelungkup ya jadi gini ya nah yang medusa nih seperti dilihat ya kalau sudah seperti itu pasti anak-anak terbayang itu adalah si ubur-ubur ya Aurelia Aurita ya nah ubur-ubur ya ubur-ubur itu nanti kita pelajari banyak yang beracun ya tapi sekarang ada juga yang jadikan bahan makanan nah ini cara memperoleh makanan kalau yang terata ya jadi dia mengambil partikel organik ya jentik-jentik nyamuk kalau di apa di darah di air tawar nah itu memakai jentik-jentik nyamuk ya dia buka mulutnya kemudian di mulutnya itu ada racunnya kemudian dilumat kemudian baru masuk ke gastropaskulernya nah dia ekstraseluler ya kemudian baru dicerna seperti itu ya jadi itu cara memperoleh makanan nah sekarang kita pindah ke reproduksi ya reproduksi jadi dia bisa secara vegetatif bisa secara generatif vegetatif atau aseksual kemudian generatif secara seksual nah kita lihat yang secara aseksual atau vegetatif ya nah ini ini salah satu contohnya adalah obelia ya jadi obelia nah reproduksinya ini yang seperti bunga itu itu dalam bentuk polip ya kemudian dia keluar dari lepas dari polipnya kemudian dia lepas berbentuk medusa ya dari medusa terus ke mengalami fertilisasi kemudian terbentuklah planula ya kemudian menjadilah koloni yang baru ya jadi seperti itu ini dalam bentuk aseksual atau vegetatif ya kemudian kalau secara seksual itu dilakukan pertemuan antara sel ofum dengan sel fermanya ya jadi letak testisnya itu kalau kita detail ngelihatnya itu terdapat dekat apa namanya ovariumnya dekat tentakel ya jadi kan semuanya kolenterata itu punya tentakel ya sebagai alat geraknya kan itu adalah tentakel ya nanti kalau bertemu dia akan membentuk zigot larva bersilia kemudian menetap di dasar perairan jadi dia membentuk polip dulu ya waktu kecil dia membentuk polip ya ini ya ini klasifikasi ya jadi yang berikutnya kita baru belajar klasifikasinya dari kolenterata ya jadi ingat ya jangan lupa koelen artinya rongga ya jadi semua hewan ini hidupnya di air ya baik air tawar ataupun air laut yang pertama adalah hidrozoa nah hidrozoa itu berasal dari kata hidra ya jadi berbentuk melilit-lilit ya seperti ular gitu ya kemudian dia berkelompok atau berkoloni nah hidupnya biasanya berbentuk polip dan medusa jadi soliter ya solid itu artinya berkumpul sama ya nggak sendiri-sendiri kita lihat contohnya adalah hidra obelia ya kemudian pisalia nah seperti ini ya jadi ada yang di air tawar ada yang di air laut kalau hidra di air tawar nanti anak-anak misalnya bermain di kolong atau di kolam atau di telaga nanti kita bisa temukan di air tawar itu adalah hidra ya jadi makanannya itu adalah jentik-jentiknya mau gimana tadi cara makannya dengan membuka mulutnya kemudian membuka mulutnya masuklah makanan kemudian ada dengan enzim yang ada nanti dilumatkan seperti itu ya kemudian ada yang keduanya ada obelia obelia itu hidupnya juga secara koloni ya kemudian berbentuk polip ya kemudian dia bisa mereproduksi secara generatif ya jadi medusanya itu akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina nah kemudian terjadilah fertilisasi ya seperti lihat pada gambar ya jadi menjadi zigot kemudian jadi planula bentuklah polip yang baru polip muda ya nah itu kemudian ada contoh dari skipozoa yaitu adalah aurelia aurita cantik ya nama latinnya aurel ya jadi kalau namanya aurel artinya ada unsur ubur-uburnya ya jadi seperti itu ya anak-anak ya jadi nggak boleh stres ya santai ya kita kan belajar di rumah ini santai ya dengar suara ibu tuh teringat ya belajar di sekolah ya walaupun suasananya seperti ini anak-anak ya ini ubur-ubur nanti kita bercerita lagi ubur-ubur ya nah ini adalah kelompok dari ubur-ubur ya jadi nama latinnya adalah aurelia aurita ya skipozoa skipos artinya mangkok jadi seperti mangkok terbalik ya ini anak-anak lihat ya itu ada polip ya kemudian dilepas bagian atasnya yang dilepas itu adalah medusa yung medusa atau efiranya ya tuh dilepas kemudian dia terbawa oleh arus sudah seperti mangkok yang terbalik ya jadi ini banyak ya di dalam folip itu banyak sekali tuh terdapat medusa-medusa baru ya jadi kemudian dia lepas langsung berubah seperti mangkok yang terbalik kemudian terbentuk tentake ya nah tubuhnya itu ada gel ya ada jeli itu adalah selaput yang melindungi si ubur-ubur nah jeli itulah yang mengandung mengeluarkan enzim kadangkala kalau tersentuh kita itu kita menjadi gatel ya nah jadi enzim untuk semua si ubur-ubur itu tidak sama ya ada yang beracun ada yang bisa menimbulkan gatel saja kemudian ada yang memang bisa kulitnya menjadi mengelupas dan sebagainya ya nah kemudian dia menghasilkan ovum kemudian berubah menjadi larva kemudian menjadi polip ya polip muda nah itulah daur hidup dari si ubur-ubur kemudian yang ketiganya adalah antozoa ya antozoa itu berkasal dari kata anto hidupnya di air laut ya bentuknya berbentuk polip juga ya fertilisasinya tetap menghasilkan zigor mungkin anak-anak semua gak aneh lagi ini ya ini termasuk antozoa ini termasuk terumbu karang dan anemon laut pernah bukan ngelihat anemon laut ya kalau pergi bermain itu ya ke sea world misalnya atau ke pantai lihat anemon laut ya contohnya metridium marginatum ya kemudian karang-karang laut jadi terumbu karang ya itu semua termasuk antozoa jadi kalau begitu kita sudah memikirkan oh tubuhnya itu sudah pasti ada zat kapurnya nah gitu juga dengan skipozoa tadi tubuhnya juga ada zat kapurnya nanti kalau anak-anak pergi ke pantai ya dapat aurelia aurita kalau dibawa nanti kalau dikeringkan ada cangkang tipisnya itu semua mengeras seperti kapur ya tapi kalau lembutnya sih lembut ya nanti teroksidasi dia maka dia menjadi keras gitu ya jadi kalau kita kelompokkan tadi juga sudah ya jadi klasifikasi jadi ada empat tadi ya yang keempatnya adalah stenopora ya jadi ada skipozoa ada antozoa ada stenopora ya kemudian stenopora ini termasuk yang punya tentakel juga kemudian ini memang sudah agak langka ya stenopora ini ya kalau muda-mudanya dia tidak punya tentakel ya kalau sudah besar atau dewasa baru punya tentakel ya nah ini beberapa contohnya nah sekarang kita lihat peranan ya peranan dari kolenterata karena memang kita belajar biologi ini ini sifat ciri reproduksi ya kemudian yang klasifikasi kemudian yang terakhirnya adalah peranan nah kita sekarang sampai pada peranan ya jadi peranan kolenterata nah peranan kolenterata itu kita lihat coba misalnya contohnya tadi aurelia aurita contohnya si ubur-ubur bisa dijadikan sebagai bahan makanan nah barangkali anak-anak heran loh bu kok dimakan ubur-ubur seperti itu kan gak tuh nah seperti itu ya anak-anak ya sebenarnya ubur-ubur itu banyak mengandung bahan makanan ya saat ini sudah dibuat sudah dijual di mal di pasar-pasar ya yang sudah paham dengan ubur-ubur itu dibuat tepung ubur-ubur ya nah kemudian anemon laut ya jadi anemon laut contohnya tadi apa antozoa ya jadi hiasan rumah hiasan akuarium ya nah seperti itu kemudian ada terumbu karang ya nah terumbu karang itu banyak sekali manfaatnya ya satu bisa diambil pospatnya ya dua bisa dijadikan sebagai hiasan juga kemudian untuk wisata bahari ya kita kan Indonesia kaya sekali dengan lautnya jadi seperti contohnya di bunaken ya di mentawa ya di raja empat ya itu penuh dengan kolentrata ya ke yang termasuk klasifikasinya kepada antozoa yang paling banyak gitu ya anak-anak semua ini ya nah ini kita lihat ya ini semuanya adalah anemon laut ya nih anak-anak ya nah indahnya ya kalau kita di lautan ya siapa yang bisa nyelem itu bisa ya ngelihat apa anemon laut kalau kita di bangkai ini dimana yuk anak-anak yang ada kolentrata gitu kita kalau pergi ke pulau putri ya di pulau putri itu banyak juga ya tapi kalau lebih banyak lagi nya di mana tadi bonaken ya di mentawa ya di raja empat ya tapi kalau kita di pulau putri silahkan kalau mau belajar mandiri kesana nanti kalau sudah kita tidak stay at home lagi ya hmm kemudian ada terunggu karang ya gitu ya sekian ya kita cukupkan ya demikian anak-anak ya pelajaran kita hari ini tentang invete brata semoga paham mengerti ya kemudian bisa memahami untuk hewan yang tidak bertulang belakang ya nanti kita lanjutkan lagi dengan vertebrata mulai dari mamalia reptil dan lain-lain ya jadi walaupun kita belajarnya jarak jauh ya di rumah jadi tetap kita semangat belajar ya jadi ibu selalu menemani anda semua semoga kita sehat selalu doa menyertai kemudian stay at home terima kasih 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 terima kasih